Jangan beli produk Apple dulu, karena minggu ini mereka bakal ngeluarin 6 produk baru. Emang apa aja sih produknya? Produk baru Apple yang pertama yaitu iPad Pro. Dengan spesifikasi, prosesor terbarunya yaitu M3, layar OLED, kamera depan jadi landscape, bodi lebih tipis dengan desain kamera baru, dan sekarang udah bisa support MagSafe Wireless Charging. Yang kedua, sekarang iPad Air bakal ada 2 versi, yang paling besar jadi 12,9in, dengan chipset yang udah diupgrade jadi M2. Jadi kalau mau dipakai kerja ataupun main, rasanya udah lancar banget. Terus bakal ada Apple Magic Keyboard dengan desain baru, tripod lebih besar, dan berbahan dasar perpaduan aluminium. Terus juga akan ada MacBook Air baru, ukuran 13 dan 15 inch dengan chipset M3, yang kabarnya jadi the best consumer laptop for AI. Terus kabarnya Apple Pencil Gantiga juga bakal keluar, dengan beberapa upgrade-an fitur tentu aja. Terus juga bakal ada beberapa aksesoris baru, seperti strap dan cash, dengan warna yang khusus dibuat untuk menyambut mesin semi. Dan Apple 15 juga bakal dikeluarin warna baru, jadi yang lagi ngincer Apple 15 tahan-tahan dulu ya. Dan kabarnya, kali ini gak akan ada Apple Event. Produk mereka bakal langsung diperkenalkan melalui website dan video promosi di Youtube. Ada yang udah telanjur beli belum? Kira-kira kalian bakal ngincer produk baru yang mana? Yuk diskusi di bawah!